ini stainless jangan pakai besi ya guys karena kalau besi itu bisa lengket ke paralon atau PVC nya lalu bentuk pisau seperti ini guys untuk bentuknya terserah teman teman yang lebih enak cara goresnya ya guys ini saya buat seperti cutter seperti ini guys sambil teman teman coba coba dulu hasilnya sebelum kita sebelum kita pakai ke bidang kerjanya kita coba dulu ke yang tidak perlu atau yang tidak terpakai guys jadi hasilnya seperti ini guys teman teman tinggal gosok lagi lalu akan jadi garisnya guys kalau pisaunya sudah pas menurut teman teman bisa langsung ke bidang kerjanya guys setelah kita gambar kita bisa langsung hajar ini guys kita luruskan garis yang telah kita buat ketiga santai artinya pelan pelan Jangan buru buru botol penyakit jangan buru buru jadi cara ini sangat efektif untuk membuat garis-garis seperti ini daripada kita memakai mesin mesin potong seperti mini grinder jadi saya rekomendasikan pakai cara ini karena sangat simple dan hasilnya juga sangat rapi menurut saya guys selain rapi juga efektif selamat menurut saya selamat menurut saya jadi besinya ini kita ganti pakai besi stainless ya guys jangan pakai besi biasa kalau besi biasa nanti akan lengket ke pisaunya ini guys jadi kalau stainless ini sama sekali tidak akan lengket jadi untuk teman-teman yang sering membuat dari paralon atau PVC seperti ini bisa akan sangat membantu pekerjaan teman-teman ya guys karena saya sering lihat itu mereka pakai cutter yang untuk saya kurang efektif untuk mata pisaunya teman-teman bisa buat sesuai keinginan teman-teman ya guys yang ini tidak tidak usah karena saya mau buat matanya itu lebih sikit dan lebih garang ya guys dan lebih garang ya guys untuk pertama kali mungkin akan terlihat unja guys teman-teman bisa belajar dulu dari yang belum takut pakai seperti ini jadi jangan takut-takut misalnya ada kesalahan teman-teman bisa langsung perbaiki dengan mendempulnya guys kalau ada yang kurang dalam teman-teman bisa pulang lagi ya untuk pintunya juga bisa pakai ini guys jadi tidak usah ribet ribet untuk membuat garisnya teman-teman tidak perlu pakai mini grinder kalau ada kesalahan kita ulangi lagi ini membuat garis-garisnya itu sangat penting ya guys untuk miniatur yang lebih kecil karena kalau kita pakai mini grinder goresannya itu akan sangat besar guys jadinya tidak apa ya guys kualitasnya itu akan terlihat turun ya guys kalau terlalu tebal maka akan terlihat gimana gitu ya kurang enak aja dilihat guys kalau pakai cutter masih bisa tapi teman-teman harus membuat huruf seperti huruf V gitu ya guys jadi kanan kiri coba itu bisa tapi akan menyita waktu teman-teman karena paralon ini lumayan keras guys untuk cutter kecuali cutternya itu teman-teman panaskan dulu pakai lilin atau apa itu guys masih bisa tetapi teman-teman akan kehilangan waktu saat memanaskan pisaunya guys jadi setiap orang punya cara-cara sendiri guys teman-teman bisa ikutin cara ini atau pakai cara teman-teman yang mungkin sudah duluan menggunakan PVC seperti ini guys oke untuk langkah terakhir ini ada timbul-timpulnya guys kita tinggal gosok saja pakai amplas 240 nah ini akan tercipta goresan-goresan yang tinggi sekali kita gosok sampai benar-benar PVC yang terbakar itu yang naik itu rata guys selanjutnya untuk bagian garis ini saya pakai kerinca potong dengan pemotong besi ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sangat simpel dan mudah ya guys untuk membuat garis-garis ini dari paralon teman-teman bisa coba sendiri di rumah guys dan hasilnya sangat tipis sekali guys jadi cocok sekali untuk miniatur skala kecil saya gosok pakai ampla 150 jadi menggosoknya itu bisa kering seperti ini untuk yang 150 nanti untuk menghaluskannya saya pakai 240 pakai air guys agar hasilnya itu halus ini kita luruskan dengan yang ini selanjutnya 240 pakai air guys agar hasilnya itu lebih halus cepat dan bersih saya pakai air rapas aja guys ini saya pakai air tambah panas aja semuanya kita amplas kita amplas semuanya agar saat pengecatan catnya itu bisa melekat dengan baik ya guys apinya juga kita amplas sampai terasa disini hanya koresannya saja yang terasa guys oke guys jadi begitulah cara saya membuat gores-goresannya nih guys jadi sangat simple dan rapi ya guys nah seperti ini juga guys oke untuk kali ini cukup sekian untuk video tutorial spesial paralon ya guys kabin dari paralon sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya babak babak nah ini door trimnya dan ini goresannya guys belum ada talangnya tapi ada sekat-sekatnya ini guys dan sudah saya pasangi tempat engselnya di dalam babak sampai jumpa di video selanjutnya